Suara teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Papua. Pertama, dari sejak senior saya di Kota Studi Kendari, mulai dari situ mereka berusaha untuk mendapatkan satu wadah, tapi sampai hari ini tidak ada. Apa itu? Yaitu asrama. Ada dua cara, apakah kemudian pemerintah dari asalnya membangunkan di sini, polanya bisa kerjasama. Daerah memberikan tanah, sana membangun. Saya, Samuel, di Semarang itu ada asrama, dipakai oleh kawan-kawan Papua. Pernah viral karena saya naik sepeda ke sana, saya kunjung ke sana, dan kemudian ketemu dengan kawan-kawan dari Papua, yang waktu itu karena pandemi. Dan itu adalah gedungnya Pemprov Jateng. Kami pinjamkan, dipakai. Dan tentu saja, inilah cara kerjasama. Pasti tidak bisa menyenangkan atau mengakomodasi semua. Tapi ikhtiar ini kita lakukan. Jadi cara itu nanti boleh ditiru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.